Hai saya menghadapi perang itu terus ada tembakan tuh baru pertama kali Indonesia ini dikenal dengan ilmu seperti itu begini ini langsung Halo Cikara Epibody welcome ring balik lagi ke YouTube channel kita Dream Great channel dalam konten Dreamcast hari ini berhubung dengan bulan Agustus kemarin masih masih di bulan Agustus kita mau manggil petran kembali petran-petuan-petuan Bapak boleh perkenalkan diri dulu Pak Oh ya nama saya KS titik Sudarsono koma sh woi lengkap ya saya seorang pengacara ks itu apa ks kastur 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 wadah iya turp itu turp itu turp itu ilmu itu wadah ilmu itu iya 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 filosofinya itu ya wadah ilmu kan iya betul nanti jadi wadah duit jadi bapak ini lepnan kolonel angkatan darat angkatan darat tahun masuk tentara tahun 74 tahun 74 ya gimana dulu tanpa saya awal masuk tentara gimana ya ya seneng aja semangat aja semangat itu itu emang kemauan sendiri apa mau sendiri sendiri karena waktu itu kan saya waktu SD ya waktu itu ada tentara latihan Oh lihat gitu ya pakai lem pakai rumput-rumput aku aku senang gitu kan wah aku udah harus tentara nih udah gede gitu ya saya bikin rumput taruh di kepala ngikutin lah ya lama-lama aku pengen tentara dari situlah ya dari situlah timbul motivasi saya itu kamu kurang-kurang gitu ya tiarap-tiarapan itu kan hahaha itu jadi motivasi dari situ bentuknya tapi sulit nggak Pak dulu masuk tentara ya sebetulnya yang ngatakan sulit karena dia nggak masuk iya nggak sulit juga tapi itu kan ada persyaratan-persyaratan pertama dilihat postur tubuh postur tubuh kalau dagingnya ek gini nggak bisa nggak bisa nanti larinya kurang tepat oh gitu kemudian tinggi tinggi badan waktu itu 160 minimal 160 ya kebetulan saya 163 dulu waktu itu sekarang 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 udah lebih udah 167 saya naik ya naik ya makan terus lagi itu motivasinya dari dari situ tapi pendidikan jaman dulu gimana Pak kerasnya gimana kerasnya kalau pendidikan itu kalau terbandingan sekarang keras berarti mending salah sekalian iya tapi ya sekarang ada bonus lagi sudah tempat yang suruh merayap dirumpur gitu kok oh aku suju kom gitu salah kalau namanya ada satu salah semua 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 merayap semua tapi sempat ada down nggak Pak maksudnya di saat kontak fisik seperti itu menyerah gitu Pak nggak udah nggak ada ya biasa aja waktu apa ini ya waktu waktu pendidikan itu enggak semangat aja masih semangat walaupun di tempeleng gimana tetap semangat semangat karena saya motivasi itu waktu kecil lihat tentara pelatihan di kampung saya jadi pakai helm yang pakai rumput gitu kan saya ikut-ikutan gila-gila pakai rumput pakai daun pisang itu bentuk ya itu kan teman-teman gitu Pak iya sampai sekarang kayak gitu Pak sampai sekarang bener Pak sampai motivasi di dada saya ini kejuangan itu bener-bener itu enggak dari orang lain dari timbul diri sendiri tapi turunan dulu Bapak juga angkatnya enggak orang tua enggak ada tapi Bapak saya itu artinya kalau orang Sunda Jawara Jawara pada zaman berkelepak pedang berarti perangnya di kampung di kampung tapi untuk apa di rakyat tapi awal-awal ikut perang tahun berapa itu saya timur-timur itu berapa 75 70-an 75 75 dirasa gimana Pak kan itu awalnya saya enggak punya pikiran perang itu perang bener itu tadi kecil perang-perangan setelah masuk tentara perang-perang menerang-menerang Cuma saat saya menghadapi perang itu terus ada tembakan tuh baru pertama kali tuh gigi saya tuh ini gigi ini tak pegang tuh gini gini jadi ini bergerak terus saya ingat guru SD saya waktu itu kan kalau ada zaman dulu ada bom ini gigi mesti gini kamu belum ngerti tuh kenapa giginya gini kita rasakan sendiri wah ya ingat guru-guru saya nyari rumput agak gini aja udah diem baru diem baru gigi jadi gak bisa terang walaupun dipegang begini tetep gini denger tembakan pertama itu itu perangnya nyata sama orang nyata pegang tembakan tapi Pak dapur itu kan dari sana kalau lurus bunyinya beda-beda aku aku gini jadi kepala saya gak berendam kalau gini ini kena tanah aja nanti kalau ada yang mungkin lurus atau betar saya bukan cerita mengalami sendiri iya iya mungkin dia kena batu mental gitu ya tapi pas perang itu Pak ada sedikit ngedon gak takut gitu awalnya takut iya ambil rumput nah rumput ini aku pernah diwasa waktu SD zaman dulu iya tetep aja ya saya inget SD itu zaman dulu suruh menggigit rapas atau masuk rapa iya iya gitu berhenti dulu berapa orang ke perang Pak iya banyak sih kalau satu bulatan kalau 30 iya satu bulatan 60 satu kompi ya 100 lah iya iya itu sampai terakhir berapa tersisa apa semuanya masih selamat dengan pasukan Bapak ya karena yang yang terbunuh tertembak di timur-timur itu banyak iya pada saat itu aja 287 orang hari-hari mau makamkan orang itu tiga sehari sehari iya dua itu gak pernah tiga tujuh lima tiga tujuh di atas sepuluh waktu-waktu itu ya dan itu saya alami sendiri bukan bukan saya saya ikut di pasukan di situ ikut nguburin juga iya di timur-timur kan ada makam pahlawan tentara awalnya di Taibesi namanya itu terus itu yang pertama nah terus saya ini tahun 75 77 saya perang lagi di timur-timur di apa di Irian tahun 77 77 terus pulang lagi 78 79 ketimur lagi balik lagi ketimur dari 75 77 79 4 tahun 3 kali perang betul pulang dari timur-timur itu lah baru salah kawin masih bujangan masih gak punya pikirin apa-apa masih pede ada rasa takut loh rasa takut manusia ada panik gak ada takut ada panik gak kalau namanya panik itu kata orang yang panik saya gak pernah panik kakaknya kaki ini sudah gak bisa ngelangkah yang bikin bapak berani untuk perang itu apa pak motivasi aja iya jadi motivasi karena waktu kecil saya sudah pakai daun pisang apa pepah pisang itu udah sama teman-teman itu nah itulah saya ingat waktu kecil itu akhirnya sekarang pengen bener-beneran bener-beneran jadi keberanian saya itu dibentuk dari kecil aja dari awal ikut peperangan peperangan jadi sentara sampai sekarang jadi saya tugas di timur-timur tahun 75 meledaknya timur pertama 75 itu gawat-gawatnya kan terus pulang saya istirahat kurang lebih 3 bulan terus ke irian perang juga perang sama sama kerobolan jadi yang pakai ini papua gitu setan lihat setan itu tembak-tembakan juga iya sama berarti sama suku irian gitu iya yang suku irian tapi katanya di luar bangsa bangsa kita orang kerobolan jadi dikendalikan lah gitu ya jadi kerobolannya di perang itu jadi menghadapi tentara itu saya juga alah siap pakai itu tapi itu si orang itu yang waktu dirian pakai senjata beneran panah pakai panah dia tapi ada bunyi senjata kok dari mereka dari pihak musuh tapi tapi senjata enggak enggak banyak tapi masih banyaknya panah gitu ya panah pakai atribut lah atribut mereka makanya aku kalau perang ke timur-timur mending ke timur-timurnya melihat orang perempuan cantik-cantik kalau timur-timur masih rapih masih rapih perempuannya masih anek-anek itu masih gagal apalagi muda tentara kembali lagi kembali lagi ke irian kembali lagi ke timur-timur jadi dua kali ke timur-timur perang betulan ke irian perang jadi saya perang betulan itu tiga tiga kali yang perang betulan satu perang satu tahun satu tahun lamanya iya sebelas bulan waktu itu sebelas bulan lagi itu sebab kalau kurang daripada setahun pemerintah yang rugi katanya ceritanya gitu karena mengangkut pasukan ini kan kapal kembaya jadi kesana tercembung terbalik lagi rugi tapi bisa mengartikan kita udah selesai perang itu apa pak apa emang udah musuhnya gak ada enggak memang sudah dibatasi kemungkinan sudah diatur logistik untuk satu tahun jadi udah dimanage nanti ganti pasukan lagi pasukan dihitung jadi penugasan tentara itu gak ada yang bahasa lima bulan gak ada minimal satu tahun satu tahun keluar ya tapi kalau yang penugasan yang gini-gini ya tapi kalau perang mas tahun jadi saya alami perang betulan tembak-tembak betulan tiga kali saya ya di Irian tahun 75 timur-timur kembali ke Irian lagi Timur-timur Irian Timur-timur 4 tahun 75 77 79 sudah bentar lagi satu kalau pulang dari teman-teman yang ke-209 pulang terus kawin itu ketemu istri ketemu istri di mana itu Pak di Pugor istri saya orang Sunda bukan perang pas perang makanya kalau ketemu istri saya ngomong Sunda aku juga gak tahu bahasa Sunda itu sampai sekarang Pak udah lama sama istri Sunda aku gak berani gak pernah ngomong Sunda Belanda Belanda ya bahasa Indonesia aja di rumah ya bahasa Indonesia aja berarti itu di Bogor lagi dinas apa lagi dulu lagi dinas saya ya itu 4 tahun tentara kan saya masuk tentaranya di Bogor itu ketemu di sana tapi gak pernah ketembak enggak mati aman-aman aja tapi gini Pak Indonesia ini dikenal dengan ilmu seperti itu peperangan itu sebenarnya pakai mesin Indonesia gimana ilmu ilmu kayak kebal gitu iya anti peluru kalau kata dulu di cerita zaman sipitung gitu iya sebetulnya sebetulnya saya juga ada cuma ilmu bukan-bukan barang iya 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 saya jarang rumah berkiru puasa iya iya untuk disoba dengan pedang cuma karena saya masih kecil disini kaki saya tiga kali batukan tapi sakit cuma sakit kayak dipukul gitu ya tapi darah gak ada gak ada sampe ini sampe delapan hari kok gini anapun bekas nah itu iya masa kecil kan saya tapi gak tau sekarang masih banyak-banyak dosa dulu kan belum ada dosa iya udah berkurang kayaknya ya tapi ada beberapa seperti itu lah Pak ya ada yang menggunakan ilmu-ilmu kalau bangsa kita ini ada aja ada aja sampai sekarang pun kebal tebak pun ada masih ada iya masih kalau dulu tentara apa emang kebutuhan atau cuma ini aja masih pengen makanya biar gak kena peluru apa emang udah tuntut masing-masing itu masing-masing gak semua prajurit itu punya ada yang percaya tidak kalau saya itu kalau pengasih orang tua percaya aja gak pernah nolak gak pernah wah ini haram ah gak ada orang tua yang ngasih wah ini haram gak sama aja udah yang mending gak ketembak tapi sampai sekarang Pak udah Bapak pensiun ini ada gak kebayangan perang yang Bapak gak bisa lupain kayak ketembak temennya ketembak di depan mata lah sampai sekarang pun setiap detik pun inget selalu inget dari awal perang sampai sekarang waktu di irian kan irian ya ini satu-satu irian saya gak ngeliat musuhnya tapi saya lewati peluru di kepala itu bunyinya beda tapi saya ketawai macam temen-temen awas orang jawab awas dasmo masih sempet ketawai peluru itu nanti ada yang peluru bunyinya ada oh berarti beda-beda nih Pak kalau yang itu mungkin lurus kalau yang mungkin malang dia ada yang gitu saya bilang peluru macam-macam bunyinya sama temen-temen malang gitu Pak ada bogor gak ada juga jadi itu jadi saya cerita bukan dari orang dari telinga saya sendiri mata saya yang melihat langsung kalau cerita orang temen-temen perang nih yang di pinggir ada yang ketembak gak Pak ada itu bapak perasaan bapak gimana waktu itu di bukan di timur itu di irian sana penuh saya ketembak gitu kan mana kan dulu pakai ini kan pakai ada di begalin pembalut cepat tinggal kalah lempar ini lempar tetang aja dia sambil mondok di sebelah sini orangnya habis dia orang kita tertara dia berlaku jongkok dia itu kan nantangin nantangin berlaku udah udaranya banyak tapi kayaknya enggak tulangnya dia pas daging tapi ada yang sampai ya masih itu sampai gugur gak banyak oh banyak di timur-timur berapa gak ngerti di saat samping bapak atau gimana gitu gak ada gak ada bapak tapi kalau yang gugur ada tapi di samping bapak itu gak ada yang ketembak saya lihat sendiri kalau ketembak orang kalau di tirian dulu itu kan sekali pengeburan itu tujuh sembilan kan nanti kan kesatuan-kesatuan diundang untuk pengemakaman ada waktu itu ada tahun-tahun sampai sekarang ada dulu kan dimakam tay besi namanya tapi kabarnya sekarang dipindahkan kemana gak tau itu bangsa kita dibongkar lagi ceritanya tujuh-tujuh kan saya tujuh lima kan ikut bang tujuh-tujuh balik sana lagi lah tujuh-tujuh itulah makam dibongkar dipindahkan di kota kalau perang dari jam berapa ada jam-jam enggak ada bentar dulu istirahat kan itu kan kalau segini kan masing-masing sepuluh 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 gitu kan nanti di ini regu ini patoli udah di situ teman-teman tidur ya kita yang patoli jangan tidur jadi bedel itu kamu tidurnya menghadap sana mata mata lihat yang lainnya kan atang-atang jendak-jendak gak ada senjata taruh itu keloni terus senjata istri kedua bangun bangun langsung begini baru lagi tidur kaki di depan kepala di depan kena-kena kaki susah kalau lu nggak bisa susah bangun susah 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 jadi kalau pengalaman kayak ceritanya aku tahu persis karena bukan cerita orang pengalaman sendiri dan saya tidak ngarang-ngarang dosa kalau ngarang-ngarang apa yang saya nabi seperti itu jadi saya sudah ke timur-timur sudah dua kali keirian sekali tapi kalau perang diirian saya pilih timur-timurnya orang yang rambut keriting begitu aku punya teman teman akal juga nggak pernah mandi makanya kalau saya mandi lepas sana tasirati kasar irian nggak pernah mandi jadi artinya kena air takut kedinginan taruh sini selipkan disini untuk lari gak jatuh jadi saya udah betul-betul pengalaman di lapangan ngalamin sendiri bukan jatuh orang ngerikan kalau di saat waktu itulah kita memposisikan kita ngeri makanya cintailah negara kita betul nkrk ini harga mati harga mati begitu ada musuh datang udah walaupun tua begini pegang siap untuk perang untuk negara kita ini seandainya nih mungkin ya besok atau lusa ada perang siap 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 pegang senjata lagi luar biasa luar biasa tidak usah takut karena orang mati itu Allah lahir mati juga ada belum lahir mati juga ada benar-benar benar-benar sekarang saya ngomongin satu langkah kedepan mati nggak tahu tapi nggak usah takut itu semuanya udah di tangan Allah kita nggak usah takut tapi kalau sekarang ngumpul sesama Bapak Petran itu ngomong-ngomongin perang bisnis ngomongin ngawur ngawur bisnis juga nggak udah bosan kayak ngomong nggak pernah ngomong nggak kirain gitu kan dulu lu coba lu yang nembak gitu nggak ya kadang-kadang orang cerita kadang-kadang ngawur tapi saya nggak mau apa yang saya lihat apa yang saya rasakan Bapak pengalaman pribadi masih ada bukan kata orang Bapak sendiri yang merasakan gitu ya merasakan kayak gitu tapi untuk ini ini ada artinya nggak Pak? mana? yang dipakai ada ini saya boleh diceritain satu-satu dari mana dulu dah ini kalau ini penyelam saya sekolah penyelam sekolah selam selam satu bulan satu bulan ini ini wing ini penyelam luar negeri luar negeri tapi saya nggak pernah ke luar negeri tapi selamnya di sini di Indonesia nih di Jakarta nih tapi begitu di lantai dikasih dua dikasih jasa dua ini dalam negeri ini luar negeri katanya gitu kan tapi nggak apa-apa walaupun nggak keluar negeri dapat tapi nyelam ya gitu-gitu aja kayaknya bagusnya di Indonesia juga kalau yang ini ini jasa jasa bukan jasa 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 perang semua ini kan jasa dari Kostradan dari Kostradan Kostradan saya ini saya pasukan Kostradan kalau ini sayap ada sayapnya ini ini penyelam itu kan penyelam juga ini ada dua kan penyelam luar negeri ada kemarikan yang dalam negeri jadi saya penyelam di sekolah di sekolah di cimai masih ada lagi nggak Pak Embel-Embel di rumah gitu apa itu atribut di rumah masih ada lagi ini apa ini bintang itu bintang bintang ini veteran kan iya veteran kayaknya veteran ya kalau ada kaca ini berat harus semua harus ditempuh dengan iya nggak-nggak sembarangan yang nggak ditempuh yang saya pakai saya tempuh semua kemarin cerita pepesan kosong iya ada bukti gitu ya harus saya bener acai jasanya iya jasanya ada resmi resmi nah untuk pandangan Bapak nih untuk jaman dulu dan sekarang nih Bapak kan pejuang lah pejuang NKRI ngeliat generasi-generasi sekarang gimana Pak? sebetulnya saya tidak membahasai itu oh tidak ya biasa saja yang penting yang penting kita merasa bangsa Indonesia ya kan negara kesan Indonesia kita warga pokoknya apapun yang terjadi pertahankan negara kita begitu ada musuh siap orang Indonesia yang gitu saudara kan itu kan gitu kalau lagi kumpul tungkar saudara kita juga gitu kan tungkar suku ini-suku ini nanti coba begitu ada serangan dari luar pasti bersatu tanpa diperintah langsung bersatu bersatu di ini sudah kalah kalau misalnya wah ini Kristen Islam pada perang tengkar kan coba nanti ada pusuh dari luar tanpa diperintah sama Kristen sama Katolik sama Buddha sama Islam bersatu sendiri karena apa mencintai negara kita penting itu ya penting mencintai negara cintai negara kita ini sampai manapun kan gitu kan kalau yang tidak mencintai negara pengkhianat buruan aja iya kan negara kita harus cintai NKR harga mati itu udah gak bisa tawar gak bisa ditawar makanya kalau misalnya ini kan misalnya ujung-ujung ada Cina menyerang atau siapapun menyerang saya sudah tua disuruh jadi pasukan siap siap saya perang sekarang untuk posisi sekarang untuk negara kita ini jangan sampai pegang orang lain jiwa semangat pejuangnya sampai sekarang sampai akhir hayat makanya kalau bangsa kita cari pengkhianat bunuhin aja halal itu ya halal halal buat yang mudah-mudah disana lihat dong jangan mau kalah semangatnya kalau boleh tahu mau nark nih pak umur sekarang berapa saya lari 55 berapa banyak berarti P 77 67 eh 655 eh 67 atau 77 77 667 ya 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 segitu pakai kalkulator yaudah pokoknya banyak dah jadi saya lami 55 lahir nah sekarang umur berapa mungkin 77 atau 67 67 67 ya 67 ya tapi kesibukan sekarang apa pak setelah udah saya avokat kamu masih di avokat avokat jadi nanti kalau ada perkara ceritakan ke saya kalau masalah urusan hati bisa pak gak lagi galau putus cinta gitu itu cinta itu aku ya pernah ngalami alhamdulillah sampai sekarang istri cuma satu istri ya pak ya dan anak saya 7 ada titik polisi sudah ada jadi tentara juga ada ada jadi BUMN anak saya yang perempuan itu orang manajer ya itu satu biasa jadi jadi jasa saya hidup itu untuk menyekolahkan anak benar-benar puas jadi apa yang bapak lakuin dulu kepuasannya sekarang anak coba kalau kita lihat teman-teman kadang-kadang anaknya masih nganggur kadang-kadang dia punya nasib masing-masing cuma saya keras belajar belajar itu didikan yang berarti didikan tentaranya gak hilang ke anak pun untuk gerakan hati orang tapi jangan sampai nabok anak jangan sampai nempeleng anak apalagi kepalanya paling pantatnya kaki lah ya gitu ya jangan tendang jangan gak boleh gak boleh nendang anak gak boleh nempeleng jangan kepala jangan kebuka aja buka aja tangan kebuka sayang jangan sampai pakai anak gitu ya jangan begitu itu untuk motivasi anak itu kalau anak itu harus jajak omong komunikasi komunikasi jangan 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 dibiarkan karena dia membentuk otaknya dia dan masuk ke jiwanya karena jadi omongan tertanam teranyam gitu kan menjadi motivasi disini itu luar biasa perjalanannya ya matanya saya itu hatinya keras orangnya keras bentar jangan 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 mukul gila 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 di luar sana yang muda-muda harus lebih semangat anak saya itu pinter pinter yang sekarang di satu sekolah sekarang udah kerja juga di BMD di BMN di migas itu nilainya itu sembilan 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 perempuan yang penting cintai negara ini mau-mau kemanapun jangan lupakan NKR ya NKR ya makanya sekarang kan artinya ada ramalan-ramalan gitu kan itu kan saya pegang buku Joyo Boyo masih ada di rumah saya jadi bumi dicetak sampai nanti kiamat ada di buku saya itu berat-berat ada ada di situ kita tidak bisa terindah dari perang nanti pun akan ada perang nggak tahu 5 tahun nggak 7 tahun karena ini jadi Cina nanti komunis akan mendesak kita ya kan dari buku itu emang udah ada nanti perang sudah ada jadi nanti anak-anak kita cucu kita yang mengalami seperti itu saya harus belajar perang seperti besok kita main tembak-tembakan siap mental siap mental siap mental siap mental lawan 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 sudah apa perang nih lawan ini negara kita harus diperjuangan perjuangan sampai air ayat sampai titik darah penghabisan terutama serangan dari komunis dipastikan ada karena ini buku saya sudah ada itu ini ada fotonya ini foto apa buku saya nanti kalau saya lihatin ada lama nanti 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 lanjutkan pertanyaan besok ujian saya itu orangnya seneng kuyo pandesan yang awet muda kelihatan umur masih 25 sih pak bener coba ya itulah jalan juga saya enggak enggak ada harus ya tapi emang didikannya jaman dulunya kali ya enggak tahu ya kayak gitu waktu dulu itu saya sebelum tentara masih SMA karate sih komuti karate karena bapak ini aktif ikut-ikutan terus karate judo pun saya berbanding orang bisa berbela diri berbanding orang gampang kok berbanding orang gampang ambil tangannya aja gitu kira untuk kanan ini kan ini tekan saya balik kanan pantat saya disini ini pukul coba praktekin dulu ilmu lewat aja masuk sini pantat pukulkan dia karena ini melindungi saya langsung begini langsung angkat langsung buang ke sana kalau yang musuh lepaskan tapi kelatihan banting pegang kemaranya kena ambil paku mau dibantin jangan 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 di depan bapak ini orang rame orang rame orang rame ngacur semua di depan bapak ini jadi judo saya ikut belajar karate komedi ini pernah berdarah mukulan kalau sekarang kan kontrol hanya mukulan ini muka orang kan segini dikontrol tapi dulu enggak tuh langsung sabuk-sabuk terakhir karate hitam 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 berarti enggak cuma di tentara doang prestasi dan dua saya dan dua dan dua ya jadi ada jasanya di rumah ada enggak cuma di tentara doang prestasi di luar pun prestasi luar biasa dan satu lidah dan dua sodang itu ada di jasanya mantep berat-berat berat-berat orang-orang sekarang menikmati iya 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 langsung gini aja ini ini ambil dengkul dengkul di atasnya dengkul lutut dengkul pisau yakin patah pasti ambil ini 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 langsung patah 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 ya ini kan pisau iya jadi ya misalnya dia kan gini iya ambil 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 dengan telapak pisau gini kan ini langsung dari gerakannya aja maksudnya masih keliatan ini kekerahan gerakannya jadi kakinya ambil dulu gini kan iya jangan buat berhenti langsung di dari tangan kita harus gini kalau hanya gini gak ada kekuatan harusnya narik itu pisau nya langsung ya gini tiga hari gak bisa jalan tadi tangannya harus begini kalau anak sekarang kalau gini gak ada kekuatan harus gini itu kan tadi tiga hari pak udah bikin seminggu pak jangan jangan kalau gini karate gitu aku dulu tarung terus komitin apanya itu kan jaman sekolah ya pak ya SMA SMA pernah gak dipakai di perang nyata bapak di tiga kali peperangan itu enggak nah itu kan perangannya betil kan bener-bener kali ketemu musuh di jalan langsung enggak sinitron sinitron banget pek kebanyakan nonton sinitron kayak di ini apa resident evil warrior makanya kalau gini kelemahan orang kelemahan orang ya saya kasih tau gini sini bukanya ini dagu nih jadi pak maaf saya saya perhatikan ya ini ya ini orang ini 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 songgok 2 menit 2 detik 3 detik pingsan pingsan iya gini ini ini otak ini karatel ya pasti pingsan pasti pingsan kayak di naruto berarti sebelum dia ingat ketak lagi oh double kill hidungnya dua kali kalau ini mata mata tolok masuk segini pas jadi jari gak ada tenaga gak usah luar biasa itu yang depan yang depan kan depan muka yang belakang baton ini ini jangankan ini iya ini aja pakai jari jari aja ulati ulati gak gak kekuat ya bisa tumbang gitu ya tumbang hebat 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 yang ketiga nih iya pasti saya biasanya sih itu terus sih langsung begitu kalau belakang belakang kuat ya kuat berarti depan semuanya ini ulu hati jangan ini kuat ulu hati ulu hati cepetnya tapi yang pasti yang tadi bapak peragain hanya untuk pembelaan diri jangan sampai disalahgunakan kalau kita merasa terancam terganggu tenang ada ormas yang penting apa yang tadi bapak peragakan jangan dipraktekin hanya untuk bela diri saat kita terancam pesan-pesan untuk generasi muda yang pertama itu ya cintai negara kita apapun yang terjadi cintai NKRT ini jangan jadi pengecut iya kan iya NKRT ini cintai sampai liang rinding asli bener betul jangan sampai negara kita di iya kan iya jadi saya itu betul-betul cintai negara kita ini memang kita disini kok betul lahir disini anak cucu jangan menggiatin negara kita karena perjuangan itu belum apa-apanya perjuangan kita disini dibandingkan dengan nenekmu yang kita untuk merebutkan iya benar-benar hargai dia betul kan rinding asli coba kalau orang menjelakkan negara kita di depan saya rasa sikat apapun yang terjadi berani gitu ya siapapun itu Pak ya siapapun langsung masa penghadiran siap salah urusan iya menukaranya julep ini ini hidungnya pasti ngocor pekecapnya nah kalau mau puas songgo ini pasti dua detik jatuh dia tadi itu buat orang-orang orang yang mengkhianati NKRI itu ya apa ini pengkhianat keren banget Pak sangat memotivasi kami Pak bener untuk jiwa-jiwa negara kita cintai siapa lagi karena orang kita orang-orang lain benar cintai negara kita Pak terima kasih untuk waktunya udah cerita-cerita dari zaman perang sampai sekarang terima kasih saya juga motivasi ini pertama ya itu cintai negara kita kalau ada orang yang ngejelekin Indonesia sikat sikat aja urusan polisi nanti berarti kita kalau ada orang yang ngomong jelek tentang Indonesia sikat lepon Bapak Sudarsono jangan sembarangan nyikat supaya dia jatuh ininya oh iya siapa tadi kan udah dia ajarin Pak iya siap ini dua iya biasanya ini berus sebelum kembali tak sini satu tangan satu tangan tapi kalau misalnya kita mau bikin dia buta ini kalau mau satu nukiti kalau kalau karetnya nukiti nukiti satu dua mata masuk tapi kalau mata jangan satu dua aja sekaligus ya prosesnya sama saya pengacara ngapain membutuhin orang dua aja mau satu mau dua sama aja mending dua sekaligus ya ada hitungan ajarin pokoknya keren banget Bapak Bapak Sudarsono terima kasih terima kasih perjalanan Bapak dari peperan saya juga masih pengen ngobrol pengen balik juga selain waktu mau kerumah saya pintu terbuka tim dream dad pokoknya kerumah telpon Ajudan dulu selalu Pak Dayat jangan lupa Pak Dayat ingin Bapaknya ramai jam hari ya beliau orang sipil tapi pejuang pejuang banyak Pak Dayat sampai sekarang mau mengurus veteran ya yang biasa apresiasi untuk Pak Dayat kalau kita kalau enggak ada Pak Dayat belum tentu kita bisa ngobrol terima kasih Pak Dayat hidup Dayat hidup Dayat pokoknya untuk yang di luar sana anak pemuda pemuda kita selalu menghargai perjuangan-perjuangan pejuang yang enggak besar kategoran ini jangan pernah menyerah harga mati kalau ngobrol orang di luar begitu ngelekin negara kita langsung kasih ngukhiti aja colok lagi colok lagi colok lagi pokoknya kalau lihat tempat ini lihat cacat kalau ini masuk sendiri buta supaya enggak buta ini oh iya dua detik dikali jatuh siapa siapa dari badan bales kita injek ini bangsa ini luar biasa bapak ini jiwa mudanya masih ada sangat memotif kalau dia kalau dia mau bales bapak ini saya rata cakinya tinggal pergi pokoknya thank you yang udah nonton dan selamat kemerdekaan 17 Agustus 17 Agustus pokoknya cintai negara ini 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 pokoknya pokoknya semangat semangat momen 17-an ini jangan sampai hilang jiwa nasionalisnya idealisnya terus perjuangkan bangsa yang sudah ada ini berdeka pak berdeka selamat menikmati